Halo, co-friends. Pada soal ini kita akan menentukan berapakah tambahan pekerja yang diperlukan agar pekerjaan seperti informasi pada soal ini selesai tepat waktu. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita akan gunakan konsep perbandingan yang mana kita perlu ingat pada perbandingan terdapat dua jenis, yaitu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Perbandingan senilai adalah apabila kita membandingkan dua besaran, jika suatu besaran nilainya bertambah, maka besaran yang lain juga ikut bertambah, begitu pun sebaliknya. Dan kalau perbandingan berbalik nilai, jika suatu besaran nilainya bertambah, maka besaran yang lain nilainya malah berkurang, begitu pun sebaliknya. Nah, yang kita bandingkan di sini adalah banyaknya orang yang bekerja dan waktu pengerjaannya. Yang mana kalau kita perhatikan pada kasus seperti ini, semakin banyak orang yang mengerjakan, tentunya waktu yang dibutuhkan akan semakin sedikit atau artinya akan lebih cepat selesai. Berarti di sini perbandingannya yang cocok adalah perbandingan berbalik nilai. Agar memudahkan kita dalam melihat perbandingannya, di sini kita bisa tuliskan informasinya dalam bentuk tabel dengan di sini menyatakan banyak orang dan ini menyatakan waktu pengerjaannya dalam satuan jam. Nah, rencananya di sini dikatakan 15 orang akan menyelesaikan pekerjaan untuk menghias suatu gedung pertunjukan dalam waktu 8 jam. Berarti di sini kita bisa tuliskan banyak orangnya 15 dan waktunya adalah 8 jam. Nah, karena dikatakan setelah berjalan 3 jam, pekerjaan terhenti selama 2 jam karena keterlambatan bahan. Berarti seharusnya karena sudah dikerjakan 3 jam, maka harusnya sesuai jadwal 5 jam lagi selesai jika dikerjakan 15 orang. Maka, sebenarnya di sini 15 orang bisa menyelesaikannya dalam waktu 5 jam. Tetapi, karena di sini ada pekerjaan terhenti selama 2 jam karena keterlambatan bahan, maka sudah terpakai 2 jam dari 5 jam yang seharusnya selesai. Berarti tersisa tinggal 3 jam lagi agar pekerjaannya selesai tepat waktu. Maka, kita tuliskan di sini waktunya adalah 3 jam dan banyak orangnya di sini haruslah ditambah agar pekerjaannya selesai tepat waktu. Kita simbolkan saja di sini dengan X untuk banyak orang yang mengerjakannya selama 3 jam agar tepat waktu. Dengan perbandingan berbalik nilai, maka kita akan punya 15 ini kalau kita bandingkan dengan X, yang mana kalau perbandingan senilai seharusnya kita akan punya ini sama dengan 5 dibandingkan dengan 3. Tetapi, karena ini perbandingan berbalik nilai, jadi kita balik di sini 5 banding 3-nya menjadi 3 banding 5 seperti ini. Selanjutnya, bisa kita lakukan perkalian silang, maka kita akan peroleh 15 dikali 5, ini sama dengan 3 dikalikan dengan X. Dan bisa kita bagi kedua ruasnya sama-sama dengan 3, maka kita akan peroleh di sini 5 dikalikan 5, ini sama dengan X. Atau kita akan peroleh 25 sama dengan X, yang artinya kita akan punya X-nya sama dengan 25 orang. Jadi, banyak tambahan pekerja yang diperlukan adalah X dikurangi banyak orang awalnya yaitu 15, maka ini sama dengan 25 dikurang 15 yaitu ada sebanyak 10 orang pekerja tambahan yang diperlukan agar pekerjaannya selesai tepat waktu. Sehingga jawabannya adalah yang D. Demikian untuk soal ini dan sampai jumpa di soal berikutnya.